Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah untuk Minggu 4 September 2022. BMKG merilis perakiraan cuaca tersebut melalui laman resminya bmkg.go.id. BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi terjadi cuaca ekstrim hujan disertai kilat dan angin kencang. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Tibur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Berikutnya Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Sedangkan wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Selanjutnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, serta Papua Barat. BMKG menyebutkan sirkulasi siklonik berada di Selat Makassar dan membentuk daerah konvergensi yang memanjang di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Daerah konvergensi lain memanjang dari Aceh hingga Sumatera Utara, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Papua hingga Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.